Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan kerugian negara dalam kasus dugaan swap teket bantuan sosial atau Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Terbaru, KPK menyebut mendapat informasi bahwa pemotongan Bansos Sembako untuk warga terdampak COVID-19 disunat hingga Rp100.000. Bia KPK mengatakan bahwa ada informasi Bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang seharusnya senilai Rp300.000 menjadi hanya Rp200.000 per keluarga. Dikutip dari antara, hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alisandar Marwata di Gedung KPK Jakarta. Selanjutnya, KPK memastikan bahwa akan menelusuri lebih lanjut perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penyaluran Bansos. Marwata pun mengatakan bahwa pihaknya akan fokus mendalami informasi tersebut untuk tahu pasti berapa nilai Bansos yang seharusnya diterima masyarakat. Diketahui, Juliari Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama empat orang lainnya. Dalam perkara ini, Juliari diduga menerima uang swap senilai Rp17 miliar. Kasus ini berawal dari pengadaan paket sembako sebagai Bansos penanganan COVID-19 di Kemensos tahun 2020 dengan total 272 kontrak senilai Rp5,9 triliun yang dilaksanakan selama dua periode. Untuk fiti paket Bansos disepakati memotong Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket Bansos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!